Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama channel Sabi sana para bola oke bagi teman-teman yang masih mencari siaran metrotv di satelit keempat dan setelah melakukan scan secara otomatis ternyata untuk siaran metrotv masih belum dapat juga hanya yang didapat metrotv di transponder yang lama ya Nah ini untuk metrotv lama di transponder 4080 horizontal 32679 ya dan untuk siarannya ini pelangi ya kalau sudah melakukan scan secara otomatis masih belum dapat juga untuk siaran metrotv di satelit telekompat disini teman-teman lakukan scan secara manual ya untuk scan secara manual ini tentunya teman-teman harus tahu dulu untuk transponder terbaru metrotv nya ya Oke sebelum kita scan menggunakan secara manual disini kita hapus dulu untuk siaran metrotv di transponder yang lamanya disini receiver yang saya gunakan naik para bola dangdut untuk menghapus siaran di receiver nya teman-teman disini pilih daftar siaran ya kemudian pilih daftar siaran TV kita tekan OK di remote nah disini ada lima pilihan ya yang pertama ini FAV kemudian kunci kemudian ini lewat yang kuning ini gerak dan yang terakhir ini ubah disini untuk menghapus teman-teman pilih yang warna biru ini ya ubah kemudian teman-teman tekan tombol warna biru di remote Oke yang ini ya setelah ditekan tombol warna biru di remote disini ada tiga pilihan lagi teman-teman tinggal pilih tombol biru lagi ya ini hapus kita tekan lagi tombol biru di remote kemudian disini ada tiga pilihan lagi yang pertama hapus PG dengan saat yang kedua hapus PG dengan TP dan yang ketiga hapus PG satu persatu nah disini kita akan menghapus salah satu siaran jadi kita pilih yang hapus PG satu persatu ya kita tekan OK di remote ya Nah disini sudah ada tandanya ya disini sudah terkali untuk menghapusnya disini ini teman-teman tekan tombol warna biru lagi sebanyak dua kali kemudian disini muncul notifikasi apakah anda yakin untuk menyimpan kita pilih ya kita geser dengan menekan tombol geser kiri-kanan ya kemudian kita tekan tombol OK di remote oke sudah terhapus ya untuk Metro TV nya dan kita kembali kita tekan exit di remote Hai untuk scan secara manual disini teman-teman pilih menu instalasi untuk mencarinya teman-teman tinggal tekan tombol geser kiri-kanan di remote Hai nah ini menu instalasi kemudian kita pilih daftar satelit kita tekan OK di remote dan kita pilih naik telkom ya untuk di receiver naik parabola ini sudah ada naik telkom untuk satelit telekom 4 ya kemudian kita masuk ke menu transponder dengan menekan tombol saat di remote nah ini untuk tombol saatnya ya untuk menambahkan transponder disini kita tekan tombol warna merah di remote Oke kita tekan tombol warna merah di remote untuk frekuensi Metro TV di sini ada dua yang pertama 4131 horizontal 6350 Hai kemudian yang kedua 4156 horizontal 3777 kita akan masukkan kedua transponder ini ya untuk kemasukan transpondernya teman-teman langsung saja tekan untuk tombol angkanya ya kita isikan dulu untuk frekuensi yang pertama 4131 diawali dengan angka 0 ya Hai kemudian untuk simbolnya 6350 diawali dengan angka 0 Hai Oke untuk polaritasnya horizontal kemudian kita pilih simpan kita tekan OK di remote Oke sudah tersimpan untuk transponder 4131 horizontal horizontal 6350 disini saya dapatkan 80% ya untuk kualitasnya nya dan kita masukkan satu transponder lagi kita tekan tombol warna merah kembali di remote untuk transponder transponder yang kedua di 4156 untuk simbolnya 3777 dan polaritasnya horizontal kita geser ke bawah kita simpan dengan menekan tombol OK di remote untuk transponder 4156 horizontal 3777 ini lebih luber ya untuk kualitasnya nya disini saya dapatkan 85% ya untuk transponder 4131 hanya 80% ya kita akan scan untuk kedua transponder ini kita checklist dulu untuk kedua transponder nya dengan menekan tombol OK di remote klik di service oke kita checklist untuk kedua transponder nya dan ada sebagian teman-teman kita yang masih belum dapat untuk frekuensi Hai metrotipid terbaru ini ya Hai karena di kedua transponder ini di bilang agak kulit ya untuk sinyalnya tapi di lokasi saya ini untuk sinyalnya luber ya Disini saya gunakan Parabola 7 pit Dan mendapatkan kualitas sinyal 85% ya Di transponder 4156 Kemudian di transponder 4131 Ini hanya 80% ya Bagi teman-teman yang masih Zong untuk kualitas sinyalnya ini ya Di kedua transponder ini Teman-teman coba geser lagi Untuk disparabolanya Mungkin Untuk disparabolanya masih kurang tepat Mengarah ke satelit telekom 4 ya Oke kita coba scan Untuk kedua transponder ini Dengan menekan Tombol warna biru di remote Oke yang ini kita tekan Tombol warna biru Nah disini ada pilihan Hanya FTA Disini kita pilih tidak ya Kemudian cari siaran Televisi Untuk pencarian jaringan Kita pilih tidak ya Kita pilih mencari Dan kita tekan ok di remote Nah ini untuk Kedua transponder Yang tadi kita masukkan Untuk transponder 4131 Disini ada dua siaran Metro TV HD Dan Garuda TV ya Dan untuk Transponder 4156 Disini ada tiga siaran Magna Channel BN TV Dan Metro TV HD ya Kita cek untuk Siarannya ini Kita tekan ok di remote Nah ini ya untuk Siaran Metro TV Di transponder 4131 Horizontal 6350 Untuk kualitas sinyalnya Ini 80% ya Kita cek untuk Metro TV yang satu lagi Di transponder 4156 Horizontal 3777 Oke Untuk kualitas sinyalnya 85% ya Tetapi Untuk kualitas gambar ini Saya rasa lebih bagus Untuk Transponder 4131 Horizontal 6350 ya Padahal untuk Resolusi videonya ini Sama di 1080p ya Tetapi untuk Kualitas gambarnya Kalah dengan Transponder yang 4131 ya Nah ini untuk Garuda TV Di transponder 4131 Dan untuk Kualitas gambarnya Ini sangat bening ya Kemudian ini Magna channel Di transpondernya 4156 Horizontal 3777 ya Dan ini BN TV Oke Kemudian ini Metro TV ya Dan untuk tutorial Dan informasi Kali ini Saya cukupkan dulu Di sini Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton